Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Tapi kan kita paling enggak lebih bagus Pak kita sudah mulai mengadakan perubahan walaupun dari sekitar di sekitar kita dulu. Ini kertas-kertas bukti kita semua selama 3 tahun itu. Kita cuma modalnya cuma ini. Bayangkan sekarang untuk kegiatan kesiswaan, kegiatan pelajar atau kesiswaan itu sampai 218 juta. Padahal kami hitung-hitung itu hanya sampai 45 juta. Ini kan semuanya keluarnya lewat posnya ketua oset semua ya. Lewat pos oset semua ini keluar. Seperti kemah, pintas seni, apa-apa ini semuanya lewat pos oset semua. Jadi yang megang uang itu keproses. Tapi kok dilaporkan sampai 218. Pengadaan peralatan multimedia mebelar dan olahraga. Itu multimedianya itu ruangnya itu sampai sekarang enggak ada. Itu kok sampai ada pengadaan peralatan. Setiap tahunnya itu ada pengadaan peralatan multimedia mebelar dan olahraga. Setiap tahunnya itu ada sepertinya. Jadi kalau kita perhatikan disini kayak seperti di copy paste. Seperti di copy paste. Membangun 0 sampai 67 persen aja. 67 persen itu menghabiskan dana sekian. Kok membangun 67 sampai 85 persen yang hanya membangun 23 persen. Kok menghabiskan 374 juta malah lebih besar yang 23 persen. Wah, enggak ada korupsi paling bodoh gitu. Jadi kan ada selisih 143 juta. Jadi yang disini yang kita pertanyakan. Itu pertama itu selisih sekian dulu. Itu kemana? Padahal uang yang asli keluarkan yang ini. Yang di total ini tadi. Nah sekarang di logika. Membangun 67 persen itu lebih kecil daripada membangun 18 persen. Jadi saya enggak mau jadi pegawai negeri pokoknya. Pegawai negeri mungkin kalau bisa kaya itu, nah itu dari mana? Itu kalau bisa kaya berarti kan itu yang ditanyakan. Itu pegawai negeri dengan gaji sekian kok bisa kayak gini, ini. Nah itu saya enggak mau jadi seperti itu. Saya mau jadi pengusaha. Okelah mungkin kalau realitasnya, realitanya mungkin pengusaha itulah yang malah membuat korupsi. Yang membayar oknum-oknum megai negeri supaya melancarkan usahanya. Ya okelah paling enggak kan saya enggak korupsi. Banyak yang saya perpikiran saya seperti itu. Saya mau jadi pengusaha. Ya kan sekarang banyak. Jadi mudanya itu jadi demonstran, jadi kritik, jadi orang yang kritis, jadi orang yang idealis. Tapi setelah mereka itu menjadi orang yang di jabatan strategis, mereka ternyata juga seperti itu kan sama aja. Jadi saya juga berharap semoga idealisme saya berhasil. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.